Hai hoi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada konten kali ini bisa gua akan review room baru di serum evolution X versi Android 13 dan versi evolution X yaitu 7.1 untuk update zaman Androidnya 5 September ini terbaru bisa sumpah untuk versi krealnya itu here like kato jadi ini cocok banget untuk menggaming yg seenggesin jadikan kernel stop apakah kernel ini sangat cocok banget untuk menggaming iso bentar ya bentar next konten gua bakalan review konten memakai room evolution X ya guys dan untuk fiturnya sebagai cirias evolution evolution X itu ada di Evolver udah coba lihat ya guys untuk temanya itu setidak seperti kayak Android 12 ya ini gua baru memakai Android 13 dan ini beda banget guys untuk Android 12 itu banyak customisasi nya dan Android 13 ini sangat simpel simpel sekali ya guys ya top-endok icon nah kalian bisa apa namanya cek cek sendiri aja di temanya ya guys ntar kalau dibahas semua semua kepanjangan nah kita beralih ke baterai ya gesa untuk fitur yang ada di baterai itu ada profil pengopti halang seperti di fitur Android 12 itu ada namanya profil pengopti halang sama aja tapi ini customisasi nya hampir sama sih tapi beda aja lebih suka ke Android 13 sih untuk fitur profilnya ya juga gesa tapi sama aja sih fungsinya macam tak betul juga nih Nah di sini itu pilihannya ada performa perambanan kamera panggilan permainan dan aplikasi streaming saya bisa cocokin aja untuk kebutuhan kamu sehari-hari kalau untuk bermain papsi kamu bisa pilih ke performa dan untuk biasa aja ya mending saran gua di tidak ada optimisasi masa iya file by Google makin gaming web para isya para antum sangat parah sekali macam tak betul jujur dan untuk penggunaan baterai itu menurut gua sangat irit ya guys ini bermain game selama ini ya guys ya tuh nih main irit sih menurut gua mah tapi kan pendapatkan beda-beda ya guys ya menurut kamu boros ya boros kalau menurut gua mah segini mah irit ya guys ya Nah gua itu menemukan bug ya guys ya untuk menemukan bugnya gua kan biasakan memakai dualspace untuk kebutuhan pekerjaan ya guys ya Nah coba kamu pokoknya ngeklon apa aja ngeklon banyak juga percuma guys nggak bisa-bisa dan untuk WhatsApp bisnisnya tuh nggak bisa sama sekali coy ya betul kenapa ya gisandor 13 itu tidak super untuk dualspace ya guys ya bagi kamu yang tidak terlalu menggunakan dualspace akun-akun ganda ini tidak bermasalah sih tapi buat gua itu bermasalah ya Bos jadi gua agak kurang berdasih tergantung kebutuhan masing-masing sih dan untuk bug keduanya itu ada di kamera ya guys ya ini mohon maaf mukanya tidak dikondisikan ini kok kameranya copong ini sangat boros sekali tuh apa titik hitam bukan titik hitam sih itu garis hitamnya sangat besar sekali Bos ya enggak biasanya ini di kamera Google biasa ini sangat jelek sekali sih tuh cuma ini nggak recommended banget kalau di kamu yang sempet itu lancar ya guys ini tidak ada bug sama sekali tuh sangat lancar sekali guys ya dan untuk fitur yang ada disininya itu ada wah pokoknya sangat komplit ya guys ya ya semuanya komplit ya sini tuh Wow banyak sekali udah ada pindai kode VR tuh jadi segitu aja bisa untuk review room Evolution X versi Android 13 7.1 ivo yang bisa ini jadi ini sangat rekomendasi banget buat kamu kamu yang suka Android 13 ya guys ya untuk yang bermain game Oh sandai guys ya ntar next konten gua bakal review untuk memakai custom rom ini dan mengetes di game pubg mobile yes Oke terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe guys terima kasih Assalamualaikum